Halo selamat malam teman teman edisi untuk JTH Klana dan hari ini tuh bulan suci ramadhan nah hari ini aku mau unboxing sebelah kabel ya ini kabelnya fungsinya buat koneksi antara soundcard maupun mic agar bisa saling terkoneksi nah kadang kabel kayak gini pun dipakai di koneksi gitar ke soundcard ya dan ini cukup wajib juga kalau teman-teman lagi bermain audio yang berbasis mau merekam audio yang lebih bagus jadi ini kabelnya cukup murah sekali ya teman-teman harga di bawah Rp 50.000an dan ini tipenya itu tipe SLR kabel 3mm buatan di Cina ini rata-rata branditnya itu brandit buatan Cina semua ya nah langsung aja ya aku bacaan untuk nama barangnya nah di belakang ada barcode nya dia masuk di barangnya tab studio kabel SLR MF OFC mikrofon karaoke silet 300 cm 300 cm mewakili 3 meter ya kode produksi BOF 30 warna hitam jadi untuk unit pembelian itu udah termasuk kemasan kayak gini dan cukup safety juga ya kita tesel di dalamnya ini kabel SLR itu biasanya bawaan dari Canon ya dan sampai sekarang pun masih dipakai untuk beberapa koneksi nah FM atau F atau M ini menandakan dia bahwa untuk konektornya dia dari ujung ke ujung dia perempuan-perempuan kayak gini eh sorry ini laki ini yang male ya ini yang male ini yang female ini yang perempuan nah ini fungsinya itu buat koneksi ini bukan perpanjangan ya ini koneksi kalau perpanjangan itu beda lagi ya tergantung konektornya juga sih sekarang kita coba bahas mengenai kualitasnya kualitasnya dia bagian ujung sini ya bagian ujung sini dia balutannya aluminium nah setelah sampai disini dia ada balutan lagi karet berupa karet yang cukup lentur ya nah ini aku coba buka ternyata bisa dibuka juga ya dalamnya nah untuk harga di bawah Rp 50.000an dengan kualitas seperti ini ini sudah cukup lumayan sekali ya apalagi untuk teman-teman yang lagi mau belajar audio ini cukup lumayan juga untuk panjang 300 meter jadi untuk panjang 300 meter kalau teman-teman punya kamar 3x4 lah itu masih mumpuni ya masih bisa tapi kalau teman-teman udah menginjak ke kelas-kelas audio yang cukup banyak ke lebar untuk kabel seperti ini kurang begitu berapa menit ya nah karena kurang panjang jadi kalau kalian kurang panjang itu ada baiknya kalian kostum nah kalau teman-teman lagi mau kostum itu yang diperhatikan adalah jenis kabelnya ini kabelnya cukup lumayan sekali ini kabelnya high noise ya high grade low noise microphone cable nah kita coba ambil satu contoh nah sekarang di depan ini udah ada tambahan peranti ini tuh namanya Sonka Teyon G22 ya nah ini fungsinya kalau dari bawaan tab studio yang BM800 itu biasanya kalau konektornya dia pakai SLR dan ujungnya itu dia jak 3,5 nah makanya kalau mau masuk ke Teyon G22 teman-teman butuh kabel lagi dimana ujungnya dia SLR laki-laki dan perempuan kita coba masukin ya seperti ini dan ini udah aku coba ya teman-teman udah aku coba untuk kualitas noise nya memang gak ada semua sekali sangat bersih nah kurang lebih pemakaiannya kayak gini ini dengan durasinya panjang 3 meter jadi untuk video ini hanya sepintas mereview cupnya aja nanti akan saya kemas lagi sekaligus bagaimana untuk kualitas dari audio yang saya terapkan di Teyon G22 ini mantap sekali yang berbandingnya dari Tef Studio nah ini belakang juga ada emblemnya sih tadi belum aku coba baca nah ini Tef Studio B0F30 ini cukup lumayan buat teman-teman untuk bermain audio digital ya di samping harganya pun cukup murah hanya di bawah Rp50.000an ya banyak sekali di online store nah kayak gini visualnya kayak ginkapnya cukup beda sekali ya teman-teman nah jadi untuk review nya kayak gitu aja ya kalau lebih bisa memberikan gambaran buat teman-teman sebelum berbelanja dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih dari saya YTH Klana mantap